Sebelum bertelur, lalat kok udah mati duluan dan banyak yang patah sayap? Penyebabnya apa ya kira-kira? Kalau menurut saya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah, semasa masih dalam fase magot, magotnya kekurangan gisi, baik karena kurang pakan maupun karena pakan yang kurang bergisi untuk magotnya. Sehingga magot tidak dapat tumbuh, berkembang dengan normal dan jadi lemah. Kekurangan pakan juga akan membuat magot berubah jadi prepupa sebelum waktunya, alias prepupa prematur. Akibatnya setelah jadi lalat, lalatnya mudah mati karena cadangan pakan dalam perutnya tidak cukup. Ingat, lalat BSF tidak makan dan hanya bergantung pada persediaan makanan yang ada di dalam perutnya. Kalau dia kekurangan pakan, maka dia akan cepat mati setelah cadangan makanan dalam perutnya habis. Jadi, buru-buru lalat ini kawin dan bertelur, untuk hidup saja dia tidak mampu. Kemungkinan kedua adalah karena tumpukan prepupa di dalam wadah pupa itu terlalu tebal. Sehingga pupa yang berada di lapisan bawah akan kesulitan untuk keluar dari tumpukan pupa tersebut. Akibatnya sayapnya bisa cacat alias patah lalu mati. Karena lalat yang tidak bisa terbang, otomatis dia juga tidak bisa kawin. Dan tidak bisa minum dari air yang kita semprotkan. Saat mau kawin, lalat itu kan yang jantan, itu kan terbang. Dia harus terbang dan melakukan akrobat gitu naik turun untuk menggoda lalat betina. Nah, lalat betina yang tertarik akan menghampiri lalat jantan yang sedang terbang tadi lalu kawin. Kalau lalatnya itu sayapnya patah dan tidak bisa terbang, maka otomatis tidak bisa kawin dan menghasilkan telur. Lalu mati deh tanpa kawin, tanpa bertelur. Jadi, perhatikan makanan untuk magot yang akan dijadikan lalat indukan. Berikan makanan dengan porsi dan nutrisi yang mencukupi agar magot cukup gisi dan gemuk sehingga bisa jadi indukan yang sehat. Jangan lupa lakukan penyemprotan kabut di kandang lalat setiap hari, terutama di saat sedang panas. Itu perlu lebih sering disemprot lalat-lalatnya yang ada di kandang lalat untuk menurunkan temperatur dan meningkatkan kelembapan di dalam kandang lalat. Serta sekaligus untuk minum lalat DSF-nya. Sehingga lalat bisa berumur lebih panjang karena mereka masih bisa dapat nutrisi dari minuman yang kita semprotkan. Bisa juga diberikan minuman yang manis-manis dalam wadah. Tetapi hati-hati dalam meletakkan wadah ini karena minuman manis bisa mengundang semut. Sementara semut adalah salah satu predator alias hama bagi lalat DSF. Tujuannya adalah untuk menambah umur lalat karena mereka masih bisa dapat nutrisi dari minuman manis yang kita kasihkan. Lalat DSF suka yang manis-manis loh, seperti kamu. Yang kedua, pada waktu memasukkan prepupa ke dalam kandang lalat, itu tumbukannya jangan terlalu tebal di wadahnya. Cukup 1 sampai maksimal 3 cm saja, supaya tidak terjadi kematian dan cacat karena tidak bisa keluar dari tumbukan magot itu. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil. Magot dari Indonesia bisa.